Halo sahabat youtube semuanya kembali di channel saya Fris DBY Sekarang saya ada di lokasi proyeknya Kampung Bayam dan Jakarta International Stadium Saya mau mencoba memberikan video untuk sahabat youtube terkait dengan persiapan yang dilakukan di Jakarta International Stadium Untuk acara Gisporia di H-1 nya Gisporia Karena ada beberapa perubahan yang ada atau terjadi di lapangan utama Jakarta International Stadium Jadi lapangan utama Jakarta International Stadium akan digunakan untuk tempat para penonton yang hadir di Gisporia 2022 Khususnya untuk penonton yang memegang tiket festival Jadi walaupun festival itu tidak bisa duduk Namun karena di lapangan utama itu aksesnya lebih dekat dengan para artis yang mengisi acara Gisporia 2022 Nah festival memiliki daya tarik tersendiri untuk para pengunjung atau penonton Gisporia 2022 Antusias para pengunjung untuk membeli tiket festival pun juga sangat tinggi sahabat youtube Jadi kenapa karena akses atau lebih dekatnya pengunjung dengan para artis pengisi acara Gisporia 2022 Nah untuk memberikan kelegaan pada pengunjung yang memiliki tiket festival 2022 Dan juga untuk tetap menjaga kualitas rumput lapangan utama Jakarta International Stadium Maka di lapangan utama Jakarta International Stadium diberikan pelindung rumput atau biasa disebut dengan grass cover Nah grass cover ini dipasang di atasnya rumput lapangan utama dan seluas lapangan utama Nah sekarang sudah dilakukan pemasangan grass cover untuk setengahnya lapangan utama Jakarta International Stadium Nah bisa sahabat youtube lihat dari video drone saya yang sudah berada di atas Jakarta International Stadium Dan langsung menyorot ke lapangan utama Jakarta International Stadium Nah warna putih yang ada di atas rumput lapangan utama itu adalah grass covernya Jadi karena acara Gisporia 2022 ini tergolong acara besar Maka lapangan utama pun akan diakses oleh para pengunjung atau penonton Gisporia 2022 Seperti biasa panggung yang besar ada di sisi timur Jakarta International Stadium Dan menghadap ke arah tribun sisi barat Jakarta International Stadium Jadi dengan fasilitas festival yang cukup pua ini pastinya Para pemegang tiket festival Gisporia 2022 akan puas sekali Dan bisa langsung dekat dengan artis pengisi acara Gisporia 2022 Panggungnya pun juga sangat besar ya sahabat youtube Karena kalau dilihat panjang panggungnya itu bisa sepanjang tribun timur Jakarta International Stadium Termasuk dengan perangkatan sistemnya ya Ayo sahabat youtube semua yang sudah membeli tiket untuk Gisporia 2022 Pasti tidak akan ngesal untuk menghadiri Gisporia 2022 Pemegang panggungnya Pemegang panggungnya Pemegang panggungnya selamat menikmati 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 selamat menikmati